Dulu ngambil itu cita-citanya apa sebenernya? Dulu itu aku sebenernya, aku seorang biduan. Bukannya Bidu bayang nyanyi, seperti mati lalu. Oh, announcer juga ya? Dulu announcer di sebuah radio, dangdut. Dulu nyanyinya pop dulu, terus siaran di radio dangdut. Jadinya kayak kepikiran dangdut, terus banyak saweran. Kalau didangdutkan, teman-teman biduan dapat saweran, kita kebahagiaan. Jadi enakan mana? Jadi makeup artis atau jadi nyanyi? Kalau makeup artis itu karena dulu siaran, dulu ini, terus nyambi makeup. Kebetulan kan punya keluarga juga kan? Dapat income-nya dari makeup itu lebih menjanjikan sih, Kak Ros. Jadi awalnya karena income, lama-lama jadi cinta. Oh, berawal dari income. Coba tadi lihat lagi foto-foto hasil yang biasa dikerjakan oleh Ari ya. Ini model-model juga lumayan mukanya itu pada beda-beda semua. Wah, ini memang kamu alirannya yang begitu ya? Ini nih. Bukan aliran sesat kok, Kak. Karena ada yang aliran makeup itu natural, kalau bisa setipis mungkin. Ada memang yang harus bikin mangling. Itu berapa lapis? Foundation-nya berapa lapis? Ratusan, nggak harus. Biasanya sih kalau untuk layering, kita nggak pakai. Udah jarang pakai layering, cuman pakai teknik mixing. Jadi kan efeknya... Dicampur diaduk gitu? Betul. Supaya untuk... Karena kita tinggal di daerah, gimana caranya makeup itu biar awet seharian ya kan. Ganti baju lima, enam kali, tujuh kali gitu kan. Gimana caranya biar nggak perlu retouch banyak-banyak lagi makeup-nya gitu loh, Kak Ros. Jadi kamu foundation habis dalam berapa lama? Satu kemasan, Kak Ros ya. Kalau liquid paling cepat habis. Kalau liquid paling-paling, ya setengah bulan, satu bulan nggak harus lama ya. Astaga. Oke, sekarang kita akan challenge lagi. Lihat secara langsung. Kalau kemarin kan banyak yang, ah bener orangnya sama atau nggak. Ini sebelah kanan saya sudah ada seorang model. Hai. Ini dikenangannya ada tertulisan usianya gitu ya. Pokoknya usianya sudah tidak semudah Daisy JKT48. Tapi kita lihat dulu foto sebelumnya. Nah, di foto ini sudah setengah jalan deh. Coba-coba kita lihat Viti model sebelum dipakein makeup. Seperti apa wajahnya? Sekarang silahkan Mas Ari menuju ke... Ini kita langsung dikerjakan. Ini sekarang kalau kita lihat ya, ini lagi separuh jalan ya. Iya, betul. Ini dipake lem juga nggak? Lem kertas juga? Nggak, tadi pake lem bulu mata, Kak Ros. Oh, lem bulu mata ya. Alisnya sudah dikasih pinggiran, tinggal diisi dalemnya. Tinggal diisi dalemnya. Gimana perasanya? Udah rasa deg-degan, was-was. Banget ya. Udah mulai terasa nggak atau udah mulai terasa kebas, tebal. Tapi nggak pecah-pecah, bisa nggak pecah-pecah ya? Insya Allah nggak pecah. Insya Allah. Oke, baiklah. Nah, sambil menunggu Ari mengerjakan, kita lihat nanti hasilnya. Kita ngerumpi sama yang ini banyak di-request juga oleh netizen luar sana. Kita lihat profil Rara Lida. Diara Ramadhani atau Rara, pedangdut berusia 18 tahun ini menjadi juara dua dalam ajang pencarian bakat dangdut tahun 2018. Perempuan yang tomboy sejak kecil ini pernah dituding merebut rezeki sahabatnya Jirayut yang harus pulang ke negara asalnya Thailand. Gadis yang mengidolakan Agnes Monika ini kehilangan sang ayah saat dirinya dinyatakan lulus audisi pencarian bakat dangdut pada Desember 2017. Karakter suara rock yang menjadi ciri khasnya ditampilkan dalam single pertamanya yang berjudul Ditikam Asmara yang dirilis pada Oktober 2019. Apa saja hasil kesuksesan yang sudah diraih Rara sampai saat ini? Dan benarkah kekasih Rara adalah seorang polisi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.